Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Dengan cara mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Tentunya dengan rida Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Mari kita bersolawat bersama-sama Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Semoga sulawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang mulia ini Tami ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat Taman Surga Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Yang telah share video-video kami Dan juga yang telah menyalakan atau menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan ampunan atas semua dosa dan kesalahan Dikabulkan semua hajat, doa, dan juga kebutuhan yang sedang diperlukan Diterima semua amal kebaikan, amal soleh, dan amal baiknya Mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang lancar Berkah barokah berlimpah ruah Yang sedang memiliki tanggungan atau hutang Bisa dilunasi dan diberikan solusi Semoga yang sedang mendapatkan ujian Mendapatkan cobaan dari Allah SWT Diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan juga kesabaran dalam menjalannya Dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan serta kesehatan Dan kita mudah-mudahan senantiasa ditingkatkan keimanannya, ketakwaannya, ketauhitannya, dan ibadahnya Sahabat yang dimuliakan Allah SWT Sahabat yang dimuliakan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Pada hari ini kita telah sampai pada gerakan ayubaca solawat Jibril Minimal seribu kali setiap hari Selama 30 hari Dan sampai pada hari yang ke-14 Atau genap 2 minggu Silahkan kepada sahabat yang telah ikut mengamalkannya Langsung saja menuju kolom komentar Yang pertama tuliskan jumlah solawat yang sudah Anda baca hari ini Kemudian yang kedua silahkan Anda ceritakan kisah pengalaman Yang Anda rasakan ketika mengamalkan solawat ini Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi Bagi sahabat taman surga lainnya Untuk lebih semangat dalam bersolawat Dan yang ketiga jangan lupa untuk saling mendoakan satu sama lainnya Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Solawat Jibril merupakan solawat yang berbunyi seperti ini Salawlah ala Muhammad Atau bisa juga dibaca dengan cara seperti ini Anda bisa memilih cara yang pertama atau cara yang kedua Untuk membacanya Silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan video ini Kemudian ingin mengikuti gerakan ayu membaca Solawat Jibril minimal seribu kali setiap hari selama 30 hari Langsung saja bisa mulai hari ini Bacalah solawat tadi sebanyak minimal seribu kali setiap hari Dalam membaca peraturannya Anda boleh membacanya kapan saja Baik sambil duduk, sambil berjalan, naik kendaraan, beraktifitas, sambil memasak, sambil menyapu lantai dan sebagainya Kemudian Anda juga bagi yang putri sedang haid tetap diperbolehkan untuk membaca solawat Nah sahabat taman surga dalam membaca boleh langsung satu kali duduk baca seribu Atau boleh dengan salah dicicil misalnya setiap habis solat membaca 200 kali 200 kali Atau dengan cara-cara yang lainnya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi pengalaman mengenai solawat Jibril pelancar rezeki dan pelunas hutang Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam kitab Sokhik Muslim diriwayatkan bahwa Suhabat Abdullah bin Amr bin Al-Asra r.a. mendengar Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Siapa saja yang bersolawat kepada aku sekali Maka sebagai gantinya Allah SWT bersolawat sepuluh kali untuknya Demikian dituturkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Maksudnya bila bertambah maka tambahannya berdasarkan perbandingan tersebut Kemudian baginda Rasulullah s.a.w. juga bersabda Siapa saja yang bersolawat kepada aku seribu kali Maka dia tidak meninggal sampai digembirakan dengan surga Nah, sahabat yang dimuliakan Allah SWT Mari kita membaca solawat minimal seribu kali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah s.a.w. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ada seseorang yang mengamalkan membaca solawat Jibril S.a.w. ala Muhammad S.a.w. ala Muhammad Sebanyak kurang lebihnya seribu kali setiap hari Di samping dia juga membaca dikit-dikit yang lain Seperti membaca tahmid seribu kali Membaca istighfar seribu kali Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Orang yang mengamalkan solawat ini Alhamdulillahirrabbilalamin Senantiasa diberikan rezeki yang Min khaytulayah tasib Rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangkanya Beliau ini tetap bekerja sesuai dengan profesi yang digelitnya selama ini Tetapi rezeki dari Allah s.w.t Ternyata bisa datang dari mana saja Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Pekerjaannya lancar Dan senantiasa selalu ada saja rezeki yang datangnya tidak terduga Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Sedikit demi sedikit tanggungannya mulai bisa terlunasi Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Yang hari ini sedang mengharapkan bantuannya Allah s.w.t Sedang mengharapkan pertolongannya Allah s.w.t Sedang menginginkan syafaatnya Bekinda Rasulullah s.a.w.t Maka perbanyak membaca sulawat Tetapi jangan lupa Selain Anda membaca sulawat Anda juga harus melakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga Termasuk diantaranya adalah Yang lebih utama adalah Ibadah yang wajib Seperti sulat fardunya harus dilengkapi Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Semudah-mudahan kita senantiasa digolongkan Sebagai orang-orang yang senantiasa mencintai Bekinda Rasulullah s.w.t Dan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau Di dunia dan di akhirat Amin Allahumma amin Mudah-mudahan semua rezeki Sahabat Majelis Taman Surga yang mengamalkan sulawat Senantiasa lancar Berlimpah Melimpah ruah Dan mudah-mudahan yang memiliki tanggungan Bisa diselesaikan Amin Allahumma amin Semoga video yang singkat-singkat ini Bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan Dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh